Kisah Petani Cantik Pada suatu masa di sebuah desa yang indah, hiduplah seorang petani cantik bernama Naina. Naina bukan hanya cantik dari segi rupa, tetapi juga berhati mulia. Setiap hari, dia bekerja di ladangnya dengan penuh semangat, menanam sayur-sayuran dan buah-buahan yang subur. Ladangnya selalu penuh dengan warna-warni, mencerminkan keceriaan dan kebaikan hatinya. Penduduk desa mengenal Naina sebagai seorang yang tidak pernah lelah untuk membantu orang lain. Bahkan ketika dia sendiri tengah kesulitan. Suatu hari saat matahari sedang terik, Naina menemukan seekor burung kecil yang terluka di pinggir ladangnya. Burung itu terlihat sangat lemah dan kesakitan. Bulunya kusut dan kakinya terkilir. Hati Naina tergerak melihat makhluk kecil yang menderita itu. Tanpa ragu-ragu, Naina mengambil burung itu dan membawanya pulang. Di rumahnya yang sederhana, Naina membuat sarang kecil dari cerami yang lembut dan memberinya makanan setiap hari. Dengan pelatan, ia merawat luka burung itu hingga akhirnya burung kecil tersebut sembuh dan bisa terbang kembali. Burung kecil itu sangat bersyukur kepada Naina. Sebelum terbang meninggalkan sarangnya, burung itu berkecau dengan riang. Seolah-olah mengucapkan terima kasih dan berjanji akan membalas kebaikan Naina suatu hari nanti. Naina hanya tersenyum lembut dan mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan apa-apa sebagai imbalan. Baginya membantu melaluk lain adalah kebahagiaannya tersendiri. Karena ia percaya bahwa setiap perbuatan baik pasti akan membawa berkah, meskipun tidak segera terlihat. Minggu demi minggu pun berlalu dan musim panen pun tiba. Namun tahun itu hujan sangat jarang turun. Matahari bersinar terik hampir setiap hari. Membuat tanah mengering dan pecah-pecah. Banyak ladang di desa mengalami kekeringan. Para petani merasa cemas karena tanaman mereka tidak tumbuh dengan baik. Tanaman pun banyak yang layu dan menguning mengusaratkan betapa sulitnya kehidupan di desa tersebut. Ladang Naina pun yang biasanya subur juga tidak luput dari bencana ini. Para penduduk desa mulai berkeluh kesah. Meratapi nasib buruk mereka. Setiap hari mereka berdoa memohon hujan. Tetapi langit tetap saja cerah tanpa awan. Naina meski hatinya berat tetap berusaha tegar dan tetap tersenyum. Setiap pagi dan sore dia berjalan ke ladangnya. Berbicara kepada tanaman-tanamannya. Memohon kepada Tuhan dan juga alam agar memberi kehidupan bagi mereka. Dia terus menyirami tanaman-tanaman dengan air yang ia kumpulkan dari sungai yang semakin surut. Meskipun usahanya tampak sia-sia. Suatu pagi yang cerah saat Naina sedang berdoa dengan kusuk di ladangnya yang kering. Tiba-tiba ia mendengar kecohan yang sangat familiar bagi dirinya. Ketika Naina membuka matanya. Ia melihat burung kecil yang pernah dia tolong dahulu. Burung tersebut terbang mengelilingi ladangnya. Burung itu tampak sehat dan mincah. Membawa sebutir biji yang berkilauan di paruhnya. Dengan gerakan anggun, burung itu menjatuhkan biji tersebut di tanah kering di hadapan Naina. Naina terperangah melihat kejadian itu. Dan sebelum ia sempat bertanya, tanah di sekitar biji yang ditanam oleh burung kecil itu pun mulai berubah. Perlahan-lahan, tanah yang kering dan tandus berubah menjadi sumbur dan lembab. Tumbuhan mulai tumbuh dengan cepat. Mekar dalam warna-warni yang indah. Naina menatap dengan tapcuk saat ladangnya yang sebelumnya layu, kini berubah menjadi hijau dan penuh kehidupan. Sayuran dan buah-buahan tumbuh dengan sumbur lebih melimpah dari sebelumnya. Keajaiban ini tidak hanya terjadi di ladang Naina. Berita tentang ladang Naina yang kembali sumbur dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Para petani yang tadinya putus asa datang ke ladang Naina untuk melihat sendiri keajaiban tersebut. Mereka melihat bagaimana ladang yang dulu kering, kini dipenuhi dengan tanaman yang segar dan sehat. Naina tidak bisa menjelaskan sepenuhnya apa yang telah terjadi. Tetapi, dia yakin bahwa semua ini adalah hasil dari kebaikan hati dan kesetiaannya pada alam. Burung kecil itu pun terus datang kembali ke ladang Naina, terbang di antara tanaman-tanaman yang tumbuh sumbur. Seolah-olah mengawasi dan menjaga ladang tersebut. Setiap kali burung itu datang, Naina merasa seolah-olah diperkahi dan tidak tahu bahwa kebaikan yang dia lakukan telah kembali dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Musim panen tahun itu menjadi sangat berlimpah. Ladang Naina yang dipenuhi dengan hasil bumi yang melimpah tidak hanya mencukupi kebutuhan keluarganya, tetapi juga seluruh desa para petani merasa sangat bersyukur dan bahagia. Melihat bahwa kerja keras dan doa mereka tidak sia-sia. Mereka bertanya kepada Naina, bagaimana ladangnya bisa kembali sumbur dengan begitu cepat? Naina pun hanya bisa tersenyum lembut dan berkata bahwa semua itu adalah berkat doa kepada Tuhan dan juga kebaikan dari hati dan keajaiban alam yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Desa tersebut terus makmur dan kebaikan hati Naina menjadi inspirasi bagi semua orang. Selesai, itulah kisah petani cantik. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.